Sepanjang sejarah umat manusia, pesan-pesan ilahi seringkali diselimuti misteri. Nabi, Mesias atau dengan nama siapa saja Anda memanggil mereka sering dianiaya dan ditindas. Ajaran mereka dikaburkan. Tapi bagaimana kita membedakan yang benar dari yang salah? Untuk lakukan itu, seseorang hanya bisa mengandalkan bimbingan ilahi dan kebenaran menunjukkan diri pada mereka yang sungguh mencari. Sang Raja Bijak Prabu Jayabaya yang nubuat-nubuatnya telah kita ungkapkan, melakukan meditasi dan pertapaan dengan sangat besar tirakatnya. Konon, saat menghadapi permasalahan pelik negerinya, beliau akan bermeditasi, hanya mengambil rimpang kunir dan temulawak sebagai makanan, serta meminum air segar dari mata air. Bahkan para menteri punggawanya selama masa tersebut juga hanya makan makanan vegan atau bubur jagung sederhana dengan air. Karena itu, tidaklah heran, bila penerawangan Prabu Jayabaya tentang Juru Selamat akan datang, Ratu Adil, penuh dengan kejelasan dan pemahaman tentang cara-caranya yang kudus. Marilah kita melihat beberapa nubuat-nubuat berikut ini mengenai latihan spiritual Ratu Adil. Prabu Tusing Wali Yuloh, Kadatone Pan Kekalih, Ing Mekah, Ingkeng Satunggal, Tanah Jawi Kang Sawiji, Pernai iku kaki, Peraklan Gunung Prau, Sakkulone Tempuran, Balane Samyodrih Asih, Iyo iku raturi nenggeng sak jagad. Dalam bait ini, Prabu Jayabaya menggambarkan tempat alam keramat spiritual Ratu Juru Selamat Masa Depan yang akan datang sebagai seorang utusan Tuhan. Ratu tersebut punya dua kerajaan di Mekah dan Tanah Jawa. Kata Mekah berarti tempat pusat spiritual dan bisa menyimbolkan surga. Sedangkan Tanah Jawa diartikan tanah bagi semua jiwa, berarti sebuah dunia fisik atau bumi. Lebih jauh lagi, tempat bertahta sang suci berada di Perak dan Gunung Prahu, baratnya Tempuran. Perak, Gunung Prahu, dan Tempuran adalah simbol dari tempat-tempat metafisik yang tersembunyi yang bisa ditemukan di dalam selama meditasi. Perak secara harfiah berarti Perak dan bisa merujuk pada tali Perak spiritual yang menghubungkan jiwa kita dengan tubuh fisik kita. Gunung Prahu adalah metaforik orang Jawa bagi alam di dalam batin yang berada di mata ketiga atau tempatnya jiwa kita. Sementara itu, Tempuran adalah titik pertemuan dari dua aliran sungai yang biasanya digunakan oleh orang-orang Jawa sebagai tempat yang baik untuk bermeditasi dengan di sekeliling air. Tetapi mungkin juga pertemuan aliran sungai bisa merujuk pada arus suara batin surgawi yang menyatu melalui konsentrasi selama seseorang bermeditasi dengan fokus gabungan kedua sisi bagian kiri dan kanan dari aliran-aliran suara batin. Berbicara secara fisik, Maha Guru Ching Hai juga lebih menyukai tinggal di tempat-tempat terpencil di gunung, dekat sungai, atau bagian tepian air lainnya. Persis seperti yang lo buat tersebut gambarkan. Setiap hari, Maha Guru Ching Hai selalu terhubung dengan kedua kerajaan, surga dan bumi. Beliau mengungkapkan bahwa beliau terkadang mencari dan bermeditasi pada tempat-tempat tertentu karena mereka mempunyai banyak energi spiritual atau titik-titik penghubung ilahi dengan surga. Beliau adalah satu-satunya yang mampu menyerap kekuatan spiritual yang sangat besar pada tempat-tempat tersebut, di mana tak terlihat dan tersembunyi dari kita. beberapa kerajaan mempunyai lebih berhubungan spiritual dan berhubungan dan beberapa kerajaan dan beberapa kerajaan yang mempunyai yang lebih seperti ini dan seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Ya, saya berjalan di sini. Saya berjalan di sini, ya, untuk berkaraan. Ya. Saya tidak selalu tahu di depan ketika saya harus pergi, ke mana. Seperti itu. Ini adalah segret dari universe. Seperti mereka berkata saya, ok, ini tempat tidak terlalu spiritual seperti yang di Romania, contohnya, di mana-mana-mana. Mereka tahu saya akan menerima segalanya dan pergi. Entahkan saya? meskipun saya tidak selesai mengamalkan semua kerajaan yang tempat ini harus menerima sebelum saya dapat menerima ke sana. Entahkan saya? Entahkan saya? secara-cara, adalah hal-hal. Satu-hal. 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 Kerana saya tidak bersedia dalam kerajaan psikis. Saya tidak bersedia untuk mengamalkan such a higher voltage dari kerajaan Entahkan? So, it has to be step-by-step. It's safer for me. Dalam interpretasi yang lain, tempat berdiam Sang Juru Selamat bisa pula berada di dalam para muridnya. I will be with you all the time. The Master is within you. kecang juru terima kasih. So, kita pergi Terima kasih. Terima kasih. Sungguh, arti sesungguhnya nama sejati guru di surga, Tim Kotu, yaitu Tuhan yang dikasihi seluruh dunia, sangat cocok dengan membuat ini. Dalam dunia kita khususnya, kita menyaksikan bahwa mahal guru Ching Hai menjadi terkenal di dunia secara alami karena banyak orang dari lintas benua telah tertarik pada kehadirannya yang cemerlang dan ajaran-ajaran kebenarannya. Dengan menjadi muridnya, mereka berlatih meditasi metoda Kuan Yin, kehidupan bermoral dan veganisme. Dengan mengalami perubahan dan kebahagiaan mendalam dalam hidupnya, melalui berkahnya, mereka tidak berkuasa untuk menyatakan rasa kasih ikhlas dan terima kasih mereka kepadanya. Terima kasih. Ok, thank you. And thank you, thank you, thank you. Welcome, 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 welcome. I love you massive. I love you too. Terima kasih. Bait-bait ini mengatakan bahwa orang-orang yang datang pada Sang Juru Selamat awalnya adalah orang-orang agamanya mempunyai. Simbol patung-patung berdiri. Contoh utama di sini adalah umat Kristen dan umat Buddha yang sering menghormati patung Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria serta pangeran Sakyamuni Buddha masing-masing. Di antara para muridnya, Maha Guru Ching Hai mempunyai banyak murid dengan latar belakang agama Kristen dan Buddha, dua agama terbesar di dunia. Kita juga diberitahu bahwa para pencari spiritual Cina dan Muslim juga akan mengikuti ajaran-ajaran Sang Juru Selamat. Mereka akan menerima sabda yang berarti firman yang merupakan suara batin surdawi dan diri sejati kita. Maha Guru Ching Hai memang telah menginisiasi banyak ribuan orang Cina atau Tionghoa, begitu juga Muslim, dan berbagai agama atau latar belakang spiritual lainnya. Saat inisiasi, Maha Guru Ching Hai mentransmisikan cahaya dan suara surgawi. Demikianlah metodenya disebut kuan yin, pengamatan pada suara. Dan, sebagaimana ramalan sebutkan, semua yang menerima sabdanya mengalami sukacita mendalam dengan terhubung kembali ke jati diri mereka. I've been longing to see you since I've heard about you, read the little book, The Key to the Enlightenment. And when I get here, it's more than I expected. The brothers and sisters are just full of love. Before I even see you, I feel like I'm just floating in the air. And then when I saw you, my mind trembles. I don't know what to say. I just want to thank you very much. And also, I'm a Muslim by birth. And I saw other Muslims. I thought it was just me, a Muslim, you know, this disciple. No, big family here. Thank you very much, Master. May you live a long, very healthy life for us. Thank you. I'm a Christian. When I took on the Kuan Yin Method of Meditation, I became more understanding about my own religious practice and the things that were in the scripture that supported what we believe and teach. the印ish. When I was born, I was born in the kuan Yin tanah. When I was born in the kuan Yin I don't have any Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Telah bergabung hari ini.